Dalam pidatonya di depan Kongres Amerika, Presiden Donald Trump menyatakan perlunya reformasi dan penegakan hukum keimigrasian Amerika. Presiden Trump mengusulkan konsep imigrasi berdasarkan prestasi, memberi izin masuk bagi pendatang yang membawa manfaat ekonomi bagi bangsa Amerika. Seruan reformasi peraturan keimigrasian ini menunjukkan sikap Presiden Trump yang melunak dan lebih positif dibanding retorikanya di masa kampanye maupun dalam sebulan pertama di masa kepemimpinannya. Meski demikian pidatonya Trump yang terkesan positif ini tidak mampu meyakinkan kubu oposisi. Begitu pula menurut sejumlah aktivis imigrasi, termasuk Pastor Seth Cumberdale, advokat bagi para imigran Indonesia di wilayah Jersey dan sekitarnya. Menurut sejumlah imigran Indonesia di New Jersey, kebijakan imigrasi Presiden Trump telah membuat mereka resah. Kami kaget karena biar bagaimanapun ini masalah kehidupan, masalah masa depan dari anak-anak kami. Meski demikian para imigran dari Indonesia tetap berharap agar Presiden Trump mau memberikan kesempatan mereka untuk tetap tinggal di Amerika. Demikian laporan Yuni Salim dan tim VOE.